Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kompok kami ada Endang Setiari ini dengan NIM 2019-12-11-049 ada Tika Yuko Suandari 2019-12-11-003 dan yang terakhir Ulandari 2019-12-11-049 yang berjudul menganalis aktivitas investasi antar perusahaan. Efek investasi Investasi dapat dipasarkan sekuritas keamanan hutang, kewajiban hutang pemerintah atau perusahaan, efek ekuitas saham perusahaan yang mudah dipasarkan, akutansi efek investasi PSAK 119 yang pertama perangkat arif prinsip tradisional biaya atau pasar yang lebih rendah. Dua, penetapan bahwa sekuritas investasi dilaporkan di meraca pada harga perolehan atau nilai wajar pasar tergantung pada jenis sekuritas dan tingkat pengalaman atau kendali yang dimiliki perusahaan. Investor atas perusahaan investasi Tiga, akutansi ditentukan oleh klarifikasinya. Next Akutansi efek hutang Di sini ada klasifikasi Klasifikasi dan accounting for the bid sekuritas ada accounting ada accounting income statement ada kategori description balance sheet unreal gain loss dan author Next Akutansi untuk transfer antar kelas keamanan Di sini ada transfer ada from dan to effect on asset value in balance sheet effect on income statement ada help to maturi fromnya ada help to maturi trading available for sale verbal for sale available for sale ada available for sale trending help to maturi effect on assetnya ada asset report at fair value in set of amorti cost no effect no effect dan no effect at driver however aset free report amorti amorti cost effect on income ada in real risk gain or lost for transfer income include in for competitive income Next klarifikasi dan akutansi efek ekuitas ada attribute ada attribute ada available for sale trending signifikan influence controlling interest next menganalis efek investasi ada dua tujuan utama yang utama untuk memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan pembayaran hapus semua keuntungan atau kerugian yang diberkaitan dengan aktivitas investasi yang kedua pisahkan aset operasi dan menoperating saat menentukan RNOA yang kedua untuk menganalis distrosi akutansi dan sekuritas ada peluang untuk perdagangan keuntungan kewajiban diakui sebesar biaya perolehan definisi sekuritas ekuitas yang dapat konsisten klarifikasi ber maaf ulan ketutupan klarifikasi berdasarkan maksud next akutansi metode ekuitas diperlukan diperlukan untuk investasi antar perusahaan di mana perusahaan investor dapat memberikan pengaruh signifikan atas tetapi tidak mengendalikan investasi laporkan investasi induk di anak perusahaan dan bagian induk dari hasil anak perusahaan sebagai item item baris dalam laporan keuangan induk atau konsolidasi satu baris catatannya umumnya digunakan untuk investasi yang mewakili 20 hingga 50 persen dari saham pemungutan suara eksekuritas ekuitas perusahaan perbedaan utama antara metode konsolidasi dan akutansi terletak pada tanggal detail yang dilaporkan dalam laporan keuangan selanjutnya dilanjutkan oleh Ulan selanjutnya ada akun investasi yang pertama awalnya dicatat sebesar biaya perolehan yang kedua ditingkatkan sebesar 0 persen bagian dari pendapatan investri yang terakhir ini dikurangi dengan penerimaan dividen lalu ada pendapatan yang pertama ini investor melaporkan 0 persen bagian dari pendapatan perusahaan investri sebagai pendapatan ekuitas dalam laporan laba rugi dan yang kedua dividen dilaporkan sebagai pengurangan akun investasi bukan sebagai pendapatan selanjutnya ada mekanika metode ekuitas diasumsikan bahwa global corp memperoleh uang tunai 25 persen saham di sinergi seharga 500 ribu dolar mewakili seperempat dari ekuitas pemegang saham sinergis sejak tanggal akuisisi untuk jurnalnya sendiri di akuisisi yaitu investasi terhadap tunai atau case sebesar 500 ribu lalu sinergi insnya ada aset lancar sebesar 700 ribu ppni nya ada 5 juta 600 ribu total asetnya jadi 6 juta 300 ribu untuk kewajiban lancarnya 300 ribu hutang jangka panjang 4 juta ekuitas memegang sahamnya 2 juta dan maka hasil total kewajiban dan ekuitasnya ini sebesar 6 juta 300 setelah tanggal akuisisi sinergi melaporkan laba bersih sebesar 100 ribu dolar dan membayar dividen 20 ribu dolar global mencatat bagian proporsional dari pendapatan sinergi dan penerimaan dividen sebagai berikut untuk jurnalnya disini ada investasi terhadap penghasilan ekuitas sebesar 25 ribu untuk mencatat bagian proporsional dari pendapatan perusahaan investasi untuk jurnalnya ini ada tunai terhadap investasi sebesar 5 ribu untuk mencatat penerimaan dividen lalu yang di bawah ini ada tabel global corp investment account dan sinergi in stockholder equity begininya ini ada 500 ribu untuk sinergi 2 juta di kredit lalu untuk global corp nya 25 maka di debit dan 5 ribu di kredit maka ending endingnya sebesar 500 520 ribu untuk sinergi ini di debit 20 ribu di kredit 100 ribu endingnya jadi 2 juta 80 ribu yang penting akun investasi dilaporkan sebesar bagian proporsional dari ekuitas pemegang saham perusahaan investasi aset dan liabilitas substansial tidak dapat dicatat di neraca kecuali investasi dikonsolidasikan yang kedua pendapatan investasi harus dibedakan dari pendapatan operasi inti atau kecuali strategis yang ketiga investasi dilaporkan pada biaya yang disesuaikan bukan pada nilai pasar yang keempat harus menghentikan metode ekuitas ketika investasi kurang menjadi nol dan tidak memberikan kerugian tambahan kecuali investor setelah menjamin kewajiban investasi atau berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada investasi lanjutnya setelah semua defisit kumulatif telah dipulihkan melalui pendapatan investasi yang kelima kelebihan investasi awal atas bagian proporsional dari nilai buku dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya masing-masing pendapatan investasi dikurangi dengan biaya tambahan ini kelebihan yang tidak dialokasi dengan cara ini diperlakukan sebagai goodwill dan tidak lagi diamortisasi selanjutnya ada kombinasi bisnis dimana pengabungan akuisisi reorganisasi atau restrukturisasi dua atau lebih bisnis untuk membentuk badan usaha lainnya motivasinya meningkatkan citra perusahaan dan potensi pertumbuhan memperoleh bahan dan fasilitas berharga memperoleh teknologi dan saluran pemasaran mengamankan sumber keuangan memperkuat manajemen meningkatkan efisiensi peroperasian mendorong diversifikasi kecepatan masuk pasar mencapai skala ekonomi memperoleh keuntungan pajak prestis dan keuntungan manajemen serta kompensasi manajemen selanjutnya ada akutansi untuk kombinasi bisnis dimana satu membeli metode akutansi perusahaan harus mengakui di neraca mereka nilai pasar wajar dari aset berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh bersama dengan nilai pasar wajar dari setiap liabilitis yang diasusikan aset berwujud disusutkan dan aset yang tak berwujud teridentifikasi diamortisasi selama taksiran masa manfaatnya yang kedua ada non-amortisasi niat baik lalu laporan keuangan konsolidasi dimana laporan keuangan konsolidasi ini merupakan melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu set pernyataan teknik dasar konsolidasi konsolidasi melibatkan dua langkah yaitu pengumpulan dan eliminasi yang pertama ini agregasi aset kewajiban pendapatan dan beban anak perusahaan dengan induk yang kedua penghapusan transaksi antar perusahaan dan akun antara anak perusahaan dan induk catatannya kepentingan minoritas merupakan bagian dari efek ekuitas anak perusahaan yang dimiliki oleh selain perusahaan induk selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang selanjutnya ada ilustrasi konsolidasi pada tanggal 31 Desember tahun 1 sinergi KOP membeli 100% mikron kompeni dengan menukar 10 ribu saham biasa atau nilai nominal 5 dolar 77 dolar nilai pasar untuk semua saham biasa mikron pada tanggal akuisisi nilai buku mikron adalah 620 dolar sinergi bersedia membayar harga pasar sebesar 770 ribu dolar karena merasa bahwa properti pabrik dan perawatan PP dan E mikron kurang dihargai sebesar 20 ribu dolar ia memiliki merek dagang tidak tercatat senilai 30 ribu dolar dan manfaat tak berwujud dari kombinasi bisnis atau sinergi perusahaan posisi pasar dan sejenisnya dihargai sebesar 100 ribu dolar next oleh karena itu harga pembelian dialokasikan sebagai berikut harga pembelian 770 ribu nilai buku dari mikron 620 ribu dan kelebihannya di total jadi 150 ribu kelebihan dialokasikan ke hidup yang berguna tahunan deprek atau amort PP dan E yang dinilai terlalu rendah yaitu 20 ribu depreknya 10 amortnya 2 ribu merek dagangnya 30 ribu depreknya 6 ribu niat baik ada 100 ribu tak terbatas totalnya jadi 150 ribu during year 2 mikron sebesar 150 ribu dolar and price no dividend the investment accounted for under the equity method has a balance on synergy book at December 31 year 2 as follow yang pertama ada beginning balance pada tanggal 31 Desember sebesar 770 ribu invest income ada 150 ribu dividennya 0 amortization of access above ada 8 ribu ending balance nya ada 30 di tanggal 31 Desember ada 912 ribu dolar synergy cop dan micron company langkah-langkah laporan laba rugi konsolidasi 4 entry konsolidasi adalah yang pertama gantikan 620 ribu dolar akun investasi dengan nilai buku aset yang diperoleh jika kurang dari 100% anak perusahaan dimiliki kredit ke akun investasi sama dengan presentase nilai buku yang dimiliki dan sisa kredit ke akun liabilitas hak minoritas yang kedua ganti 150 ribu dolar akun investasi dengan penyesuaian nilai wajar yang diperlukan untuk mencatat sepenuhnya aset mikron pada nilai pasar wajar dan yang ketiga hilangkan pendapatan investasi yang dicatat oleh synergy dan ganti akun itu dengan laporan laba rugi mikron jika kurang dari 100% anak perusahaan dimiliki pendapatan investasi yang dilaporkan oleh synergy sama dengan bagian proporsinya dan biaya tambahan untuk saldo dilaporkan untuk kepentingan minoritas dalam pendapatan mikron yang keempat ada catat penyusutan penyesuaian nilai wajar untuk PP dan E mikron dan amortisasi merk dagang catatannya yaitu tidak ada amortisasi goodwill berdasarkan GAAP saat ini langkah lampah yang pertama adalah laporan laba rugi sinergi digabungkan dengan laporan laba rugi mikron yang kedua ada penyusutan atau amortisasi selisih lebih harga pembelian di atas nilai buku aset mikron dicatat sebagai beban tambahan dalam laporan laba rugi konsolidasi yang ketiga ada keuntungan antar perusahaan dari penjualan persediaan yang dimiliki oleh entitas yang dikonsolidasi pada akhir tahun bersama dengan keuntungan antar perusahaan dari transaksi aset lainnya dieliminasi yang keempat ada akun investasi akuitas di neraca sinergi diganti dengan aset atau kewajiban mikron yang terkait dengannya yang kelima ada aset atau liabilitas konsolidasi mencerminkan nilai buku sinergi ditambah nilai buku mikron ditambah sisa kelebihan harga pembelian yang tidak disusutkan di atas nilai buku aset mikron dan yang terakhir ada goodwill yang sebelumnya dimasukkan ke saldo akun investasi kini dikelompokkan sebagai aset yang dapat diidentifikasi secara terpisah di neraca konsolidasi kerusokan dari niat baik goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi tunduk pada peninjauan tahunan untuk penurunan nilai yang pertama ada nilai pasar wajar mikron dibandingkan dengan nilai buku dari akun investasi terkait pada pembukuan sinergi yang kedua ada jika nilai pasar saat ini kurang dari saldo investasi goodwill dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi yang ketiga ada kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai poster pisah di bagian operasi laporan laba rugi konsolidasi sinergi dan yang keempat ada sebagian dari goodwill yang terdapat dalam akun investasi sinergi dihapuskan dan saldo goodwill di neraca konsolidasi berkurang masalah dalam kombinasi bisnis pertimbangan kontingen perusahaan biasanya mencatat jumlah pembayaran kontingensi yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembelian ketika kontingensi diselesaikan dan imbalan tersebut dikeluarkan atau dapat diterbitkan yang kedua yaitu mengalokasikan biaya total yaitu setelah perusahaan menentukan biaya total dari identitas yang diakuisisi biaya tersebut harus dialokasikan untuk aset individu yang diterima kelebihan total biaya atas jumlah yang dialihkan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi yang diperoleh dikurangi liabilitas yang diasumsikan dicatat sebagai goodwill yang tiga ada riset dan pengembangan dalam proses haki dan di beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi sebagai penilaian dan pengembangan yang dibeli standar akutansi yang menunggu keputusan akan membutuhkan kapitalisasi IRR dan di dan pengujian penurunan nilai tahunan selanjutnya ada hutang dalam laporan keuangan konsolidasi kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasian tidak beroperasi sebagai hak milik bersama kumpulan aset selanjutnya ada keuntungan dari penjualan saham perusahaan yaitu akun investasi ekuitas ditingkatkan melalui penjualan saham anak perusahaan perusahaan dapat mencatat keuntungan baik untuk pendapatan atau keapik selanjutnya ada konsekuensi akutansi goodwill yaitu nyat baik tidak permanen dan nilai sekarang dari pendapatan super menurun seiring dengan berlanjutnya masa depan kemungkinan kerugian penurunan nilai di masa depan selanjutnya ada akutansi post bagaimana atau jika perusahaan tersebut tertahan sebagai entitas yang terpisah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika selanjutnya ada batasan tambahan laporan keuangan konsolidasi yang pertama itu laporan keuangan dari masing-masing perusahaan yang membentuk entitas yang lebih besar tidak selalu disusun dengan dasar yang dapat diperbandingkan yang kedua laporan keuangan konsolidasi tidak mengungkapkan batasan penggunaan kas untuk masing-masing perusahaan mereka juga tidak mengungkapkan arus kas antar perusahaan atau pembatasan yang ditempatkan pada arus kas tersebut lalu yang terakhir ada perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk terkadang bergabung dengan perusahaan yang kuat secara finansial sehingga mengaburkan analisis selanjutnya ada luas transaksi antar perusahaan tidak diketahui kecuali prosedur yang mendasari proses konsolidasi laporan lalu yang terakhir akutansi untuk konsolidasi anak perusahaan keuangan dan asuransi dapat menimbulkan beberapa masalah untuk dianalisis agregasi anak perusahaan yang berbeda dapat mendistorsi rasio dan hubungan lainnya selanjutnya ada konsekuensi akutansi betul yang pertama itu ada posisi kompetitif yang unggul dapat berubah dua niat baik tidak permanen atau niat baiknya sia-sia masalah pengukuran yang ketiga waktu penghapusan nama baik jarang mencerminkan pengakuan segera atas hilangnya nilai ini yang keempat dalam banyak kasus niat baik ini tidak lebih dari penerapan mekanisme aturan akutansi yang memberikan sedikit pertimbangan terhadap nilai yang diterima sebagai imbalan dan yang terakhir niat baik ini pada neraca perusahaan biasanya gagal untuk mencerminkan seluruh kekuatan penghasilan tidak berwujud perusahaan lalu ada polling accounting dimana digunakan sebelum berlakunya standar akutansi kombinasi bisnis saat ini tidak diizinkan untuk kombinasi yang dimulai setelah tanggal 30 Juni 2001 perusahaan dapat melanjutkan penggunaannya untuk akuisisi yang dicatat dengan metode tersebut sebelum tanggal efektif standar berdasarkan metode pembelian akun investasi di debit sebesar harga pembelian berdasarkan metode penyatuan debit ini sebesar nilai buku perusahaan yang diakuisisi aset tidak ditulis dari saldo biaya histori yang dilaporkan pada neraca perusahaan investasi tidak ada aset tidak berwujud baru yang dibuat dalam akuisisi dan tidak ada goodwill yang dilaporkan penghindaran yang baik adalah daya terkutama dari metode ini selanjutnya ada ilustrasi metode penyatuan pada tanggal 31 Desember tahun 1 Sinergy Corp membeli 100% Micron Company dengan menukar 10.000 saham biasa dengan nilai nominal 5 dolar dan 77 dolar nilai pasar untuk semua saham biasa Micron pada tanggal akuisisi nilai buku Micron adalah 620.000 dolar Sinergy bersedia membayar harga pasar seletar 770.000 dolar karena merasa bahwa properti pabrik dan perawatan atau PPNI Micron kurang dihargai sebesar 20.000 dolar ia memiliki merek dagang tidak tercatat senilai 30.000 dolar dan manfaat tak berwujud dari kombinasi bisnis atau sinergi perusahaan posisi pasar dan sejenisnya dihargai 100.000 dolar ini ini untuk ilustrasi yang di slide sebelumnya dengan metode penyatuan ada underpolling accounting the initial investment is recorded as follow investment in Micron sebesar 620.000 common stock nya 50.000 at par value additional paid in capitalnya sebesar 80.000 retained earnings nya sebesar 490.000 during the year Micron earned 150.000 dolar the investment is accounted for under the equity method and has a balance on sinergi books at Desember 31 year 2 as follow beginning balance di tanggal 12 Desember yaitu sebesar 620.000 investment income nya sebesar 150.000 dan dividend nya itu 0 maka ending balance nya pada tanggal 12 Desember sebesar 770.000 dolar selanjutnya ada efek derivatif water belakangnya head guess adalah head guess adalah kontrak yang berusaha untuk melindungi perusahaan dari resiko pasar sekuritas seperti feature opsi dan swap biasanya digunakan sebagai lindungi nilai sekuritas derivatif atau hanya derivatif adalah kontrak yang dinilainya berasal dari nilai aset atau barang ekonomi lainnya seperti saham obligasi harga komoditas suku bunga atau nilai tukar mata uang mereka dapat mengekspos banyak perusahaan beresiko karena sulit untuk menemukan derivatif yang sepenuhnya mengindungi resiko atau karena para pihak dalam kontrak derivatif gagal untuk memenuhi exposure resiko untuk definisinya disini ada feature contract dimana perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual komoditas atau aset keuangan tertentu di masa mendatang disebut tanggal penyelesaian dan pada harga tertentu menukar kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan resiko lindung nilai merupakan hal yang biasa terutama resiko suku bunga dan mata uang asing pilihan kontrak memberikan hak kepada pihak bukan kewajiban untuk melakukan transaksi opsi beli adalah nilai untuk membeli sekuritas atau komoditas pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyelesaian opsi jual adalah opsi untuk menjual sekuritas atau komoditas pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal penyelesaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika Ayu disini ada bagian klasifikasi of derivative for accounting ada derivative HG dan spektulatif dari HG itu ada power value HG S for HG dan for gain to HG dari situ ada power value HG S for HG dan yang terakhir HG of net in statement in for in operation next analis derivatif yang pertama ada identifikasi tujuan penggunaan derivatif yang kedua exposure resiko dan efektivitas strategi lindung nilai yang ketiga ada exposure resiko khusus transaksi versus resiko seluruh perusahaan dan yang terakhir dimasukkan dalam pendapatan operasional atau non operasional opsi nilai wajar persyaratan pelaporan nilai wajar ada aset dan kewajiban yang menuhi syarat investasi dalam sekuritas hutang dan ekuitas instrument keuangan derivatif dan berbagai kewajiban keuangan tidak diperbolehkan investasi pada anak perusahaan yang perlu dikonsolidasikan aset dan kewajiban imbalan pasca kerja aset atau kewajiban sewa kontrak asuransi jenis tertentu komitmen penjaman investasi metode ekuitas dalam kondisi perusahaan untuk menerapkan opsi nilai nilai wajar secara selektif pada aset atau liabilitas individu nilai pelaporan ada tiga yang pertama nilai tercatat aset atau kewajiban yang di generaca akan selalu dapat nilai wajarnya pada tanggal pengukuran yang kedua semua perubahan nilai wajar aset atau liabilitas termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dimasukkan ke dalam laba bersih yang terakhir dalam memilih untuk melaporkan bagian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan secara berbeda dari komponen arus keras atau secara bersama-sama next soal jawab chapter 4 angka persediaan dan harga pokok penjual yang disusun berdasarkan asumsi arus biaya vivo versus asumsi arus biaya vivo dapat berbeda secara dramatis jadi yang ditanyakan akankah seorang analis menganggap nilai aset persediaan akhir lebih berguna jika dihitung menggunakan lipo atau vivo jelaskan yang kedua apakah seorang analis menganggap harga pokok menjual lebih berguna jika dihitung menggunakan lipo atau vivo jelaskan yang ketiga asumsi perusahaan menggunakan asumsi arus biaya lipo identifikasikan nilai yang dihitung vivo yang berguna untuk tujuan analis dan menjelaskan bagaimana penentuan menggunakan informasi laporan uang jawabannya yang pertama aset persediaan lebih berarti untuk tujuan analis bila dihitung menggunakan asumsi arus biaya vivo ini karena biaya yang ditetapkan ke unit yang tersisa dalam persediaan akhir adalah biaya yang lebih baru yang kedua harga pokok penjual biasanya lebih berarti untuk tujuan analis bila dihitung dengan menggunakan asumsi arus biaya lipo ini karena biaya yang ditetapkan ke unit yang terjual adalah biaya dari unit yang baru dibeli yang ketiga ketika perusahaan menggunakan lipo biaya yang ditetapkan ke unit dalam persediaan akhir adalah biaya dari unit yang lebih lama atau kurang baru akibatnya analis akan lebih memilih untuk menghitung persediaan akhir apa apa yang akan digunakan jika lipo digunakan ini dapat dilakukan dengan menambahkan nilai cadang lipo di nilai persediaan akhir lipo 412 lihat laporan keuangan rambil sub perusahaan dalam lampiran A yang dibutuhkan rambil sub berutama menggunakan asumsi biaya lipo dalam menentukan harga kopo dan jumlah persediaan hitung persediaan akhir dan labah potor comeback tahun 11 dengan asumsi perusahaan menggunakan akutansi persediaan vivo next jawabannya to accept back on year 11 income for company she will rest setting the inventory from vivo to vivo the following are the calculation parkulasnya ada bagging inventory yang diitunya 890 dolar difference nya 84 60 dolar under vivo nya 904 40 dolar purchase nya 0 semua less cost of good sold nya under vivo nya ada 113 dolar dividennya 5 dolar under vivo nya 108 10 dolar ending inventory nya 760 dolar dividennya 89 60 dolar under vivo nya 796 30 dolar next profit as fall nya masih sama dengan 819 80 8 4 60 9 4 40 purchase nya masih 0 ending inventory nya 760 dolar 89 60 dolar 796 30 dolar cost of good sold nya 113 113 10 dolar 5 dolar dan 108 10 dolar 10 50 dolar 50 50 miliar nesel nya ada 11 tahun 6 juta 204 dolar last cost of good sold nya 4 juta 95 dolar profit nya 2 juta 108 dolar next problem 4 lihat laporan keuangan Campbell company masalah 4 4 dalam lampiran A dibutuhkan melalui analis akun T jelaskan perubahan dalam akun properti pabrik dan peralatan Campbell tahun 11 berikan detail sebanyak yang menggunakan pengungkap pengungkapan memungkinkan Anda berikan petunjuk memanfaatkan informasi yang diungkapkan pada jadwal formulir 10 I yang A yang dilampirkan pada akuran tahun pada lampiran A yang kedua jelaskan kegunaan jenis analis ini jawabannya jawabannya T akun adalah percatatan informasi keuangan secara informal dan sistem setelah pertimbangan napolin keuangan lampiran A buku ini untuk perusahaan C menyatakan perusahaan pabrik aset tetap perusahaan C dengan menggunakan T akun di akun ada balance at-regin nya Rp2.734.000 at-regin to property nya Rp3.1.000 akun aset nya Rp4.7.000 balance at-end nya Rp292.000 Rp2.000.000 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 nya ada Rp156.000.000 Rp1.000.000 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 Rp1.000.000.000 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 17.000.000, depreciation-nya 194.000, balance at-end-nya 1.131.5.000. Catatannya saldo awal untuk T di atas telah digunakan dari lampiran A buku ini. Aset yang diperoleh dan menambahkan aset dapat dilihat pada tabel 186 lampiran A buku. Dapat digunakan dari lampiran yang sama A, tabel 186, 162, 187, formulir 10K. Dua, signifikansi analis T memungkinkan menggunakan laporan keuangan untuk meneliti kepentingan moneter dari setiap mengungkapkan akutansi dan untuk memahami perubahan utama dalam akun dengan cara yang lebih sederhana dan lebih baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!